Dalam delik penyertaan itu ada dua, satu sebagainya. Sangat menyesali perbuatan saya. Richard Eliezer ikut serta dalam penghilangan nyawa Brigadir Yosua. Walaupun waktu itu karena perintah atasannya yaitu Verdi Sambu yang memiliki jabatan Kadiproban Polri. Pengakuan kebenaran dari Eliezer pun mendapat banyak kerintangan dari pihak Verdi Sambu. Pada 8 Agustus 2022, Richard Eliezer mengajukan diri sebagai Justin Kolaborator alias pengungkap kebenaran. Walaupun mendapat hak khusus seperti perlindungan dari LPSK, perihal keamanan pribadi dan keluarga, namun perlu dikeberanian dari Richard Eliezer untuk memutuskan akhirnya melawan atasan yang selama ini ia hormati. Dengan posisinya sebagai Justin Kolaborator, Eliezer juga mendapat keuntungan berupa pengurangan hukuman. Tetapi faktanya posisi Justin Kolaborator tidak berjalan mulus. Di dalam persidangan, Richard Eliezer terus-menerus dipojokan oleh Verdi Sambu. Tidak hanya oleh Verdi Sambu dan pengacaranya saja, bahkan saksi ahli pidana yang dihadirkan di dalam sidang dirasa menyerang status Justin Kolaborator. Pengacara Verdi Sambu sempat mencerca Eliezer, perihal BAP yang dinilai tidak konsisten. Namun Eliezer berdalih bahwa BAP bohong, yang pernah Eliezer buat adalah atas doktrin dari Verdi Sambu. Perbedaan BAP yang diberikan oleh Eliezer itu dikatakan karena adanya perbuahan dari arahan skenario milik Verdi Sambu ke kejadian sesungguhnya yang dituliskan jujur oleh Eliezer. Saat ini saksi ahli pidana materil dan formil yang dihadirkan untuk meringankan Verdi Sambu mengatakan bahwa tidak ada tersangka pembunuhan yang berstatus saksi pelaku meruncuk pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahrus Ali sebagai saksi ahli pidana materil dan formil pada sidang tanggal 22 Desember 2022. Personil itu adalah karena di pasal 28 itu kan Justin Kolaborator itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu dan disitu dijelaskan pelakunya akan banyak jenis tindak pidananya kata Mahrus. Ada klausel yang umum lagi termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi reserangan dan itu harus berdasarkan keputusan ucap Mahrus. Nah dalam kontes ini sepanjang itu tak ada keputusan yang ikuti jenis tindak pidana yang dijelaskan secara eksplesit. Disitu apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, apalagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan, nggak ada di situ, imbuhnya. Rony Talapesi sebagai kuasa hukum dari Eliezer tidak memusingkan hal tersebut karena masih ada saksil ahli lain yang mendukung kesaksian kliennya. Rony yakin bahwa Eliezer hanya dijadikan alat saja oleh Ferdi Sambo untuk menghilangkan nyawa dari Bregadir Yesua. Terima kasih telah menonton!